ini mau jadi bro asyik tuh nah ininya juga sama rumput ini sintetis ininya tuh jadi moa cok moa yuk moa lengit hujan angin dorar gelap gaya anggiru ima bodas dah soalnya rumput sintetis lumayan tabel mun jatuh nggak terlalu sakit dan panasnya ungkul merenda plastiknya menahan bro asli bro menahan asli nak ingin segera merasakan rumput ini tapi belum sah belum ada peresmian hei 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 mantap brader ya enalan lo bakarung oh oh perkiraan saya ini karung-karung granula yang butiran-butiran hitam di atas rumput sintetis bener hei tuh bro tuh granula 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 bro mantap nah ini bro granulanya sekarang kita ke dalam oke wow wais keren bro liat liat disana semuanya sudah tertutup rumput sintetis sudah selesai sepertinya pemasangan rumput sintetis wah wah mantap nih bro rumput sintetis sudah terpasang keren line nya juga sudah ini line sudah terpasang juga ini wuhh tuh kotak 16 juga sudah oh bro kotak 16 sudah di pastikan jadi tinggal gawangnya belum nih gawangnya kemana ya hehehe gawangnya belum pasang oh itu gawangnya bro gawangnya itu di pinggir sana itu belum dipasangkan jis ngerangan kiri bro kita kesana ya kita kesana yuk ini para anggota yang sudah selesai bekerja wih mantap selamat sore Pak Chandra bapak mayor Chandra selamat sore selamat sore selamat sore pak apa kabar baik mantap iya udah beres nih pak iya insya Allah pak ih kerennya tinggali wuhui sudah pengen nyepak nih wah hijau ngenahen brotherku itu itu di depan saya itu ada pawaka jasdam haha wulujang santan pawaka beres nih doang wih wih ini pawaka jasdam nih sore yang indah di sadian siliwangi mantap udah enaknya banyak 5% wah ini mah anggapnya beres hahaha beres lah insya Allah beres tanggal 25 sebuah rencana ya peresmian selesainya dulu oh selesainya dulu nanti tanggal 25 selesai mudah-mudahan kalau sudah target kita uji coba dulu oke uji coba lapangan dan nanti tanggal 4 seliga santri dibuka disini ya tanggal 4 insya Allah pak kasat dateng ya kalau tidak ada perubahan lagi pak kasat juga dateng kita mulai ngopi tanggal 4 mantap sip ngopi ngerat tuh pak waka kalau hei ngopi tarusan ya hitam hahaha hahaha saya izin jalan-jalan sini ya ngapa pak silahkan nah lor ini garis tengah lingkaran wah seberes sih mah bro lah ini mau dijadi bro asik tuh nah ininya juga sama rumput ini sintetis ininya tuh jadi moa co moa yuk moa lengit hahaha hujan angin dorar gelap angin rumput sintetis siung wah mantap bro asik 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 nge nahan bro asli bro hahaha nge nahan asli na saya ingin segera merasakan rumput ini tapi belum sah belum ada peresmian jadi tunggu peresmian sampai nanti tanggal 4 juga akan dipakai untuk Liga Santri uff asli na nge nahan tuh gue goleran dede nge nahan hahaha hahaha untuk kita bobotoh versi bandung stadion ini adalah stadion legenda saya pertama kali nonton versi disini mau bahasa kolah aa 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 poe sabtu waktu upacara bendera kan bahwa lama lama sabtu tuh upacara benderanya orang mah kabur ulah diturutannya itu perilaku tidak baik hahaha tapi dalain orang mah loba hahaha sahawai ta anusok mabal ngebelan versi bandung bertanding di Siliwangi kebetulan dulu SMP saya deket di 14 jadi dari Supratman kesini jalan kaki gak terlalu jauh sep weh jadi sore harusnya mah bari ngopi bro tapi kopi gak uwah tukang dagang nge starutup saya mau usul sama pak kajasdam pak bikin cafe disini pak jadi buat bobotoh yang bernostalgia bisa sambil menikmati suasana disini yang olahraga yang main bola ya silahkan aja yang mau bernostalgia ada juga tempatnya itu di tribun utara misalkan atau di tribun selatan jen cafe letik weh yang penting mah bisa ngopi dan menikmati suasana disini pemandangannya langsung ke arah sana eh ketutupan sebelum ada toko itu tuh gunung tangkuban perahutnya ketinggali sekarang mah nggak mantap saya mau ke sana saya mau ke atas sana jadi biar bisa melihat keseluruhan oke come on bro tapi sebelum saya ke atas tribun VIV sana saya mau lihat scoring board ada pengecatan mau tuh lagi di chat bro lagi ada pengecatan tuh baru itu mang beres terus beres atas beres ngecat nak ini atas wih atuh bisikaburitan hi hi nah kalo saya mah seringnya disini bro dulu ya beginilah stadion siriwangi saat ini wah ini wah ini sudah di aspal bro sekeliling stadion ini sudah sudah di aspal semuanya ya ngeliling sampai situ tuh rapih rapih pokoknya mah bersih sih si wangi berbenah nah ini lampu stadion juga sudah diganti bro kalo dulu pake lampu yang gede-gede itu yang wattnya gede yang sekali di nyala itu 1 jam harganya 8 juta haha eh dan pisahnya sekarang diganti sama lampu LED lebih murah siapa yang mau nyewa coba kalo misalnya siapa yang mau pake kalo misalkan stadion siriwangi pake lampu yang gede kemarin kumair lampu nawang sebeak duit bro udah 8 juta bro hehehe ya ini mah tinggal yang sedikit-sedikit lah finishingnya lah nah ini garis lainnya yang tersisa yang tersisa karena keseluruhan sudah dipasang ya tinggal apa ini oh ini titik penaltinya nih nah kalo yang ini titik penaltinya belum bro ya besok juga selesai ini mah udah gampang gak tuh tandanya mah udah ada ini tuh ini yang untuk titik putihnya nanti akan terpasang disini nah pindahkan ke dia cokot kurang hahaha di dia itu di dia lah titik penalti itu kira-kira disitu lah gawangnya itu masih di pinggir coba mohon penalti itu kira-kira bisa tuh hahaha nah jauh nanti dia gawangnya belah ditu bro hehehe ini penalti abrol lah tuh ya tamah hehehe oh itu bro lampu-lampu nukamari betulnya lampu-lampu nanti gede bro gak semua lampu nah gede berat wad nanti gede nah ini saluran airnya bro jadi insyaallah hujan gede oke mau menggenang mau banjir oke karena salurannya sudah benar nah iyo lampu nusa gede gamreng deh bro iyo lampu-lampu nusa gede gamreng deh bro tinggal libaran agiu kita bandingkan dengan lampu LED yang ada di atas sana itu letih ke simpel hehehe jauh pisan bro akang beres kang dinten iyo mau beresnya hahh nah nah hoboto kalian selalu bilang tribunnya pakai ee single seat ya ya mudah-mudahan aja nanti pakai single seat bertahap lah Sekarang lapangannya dulu Tribun ini baru saja dicat Ya mungkin ke depannya pakai single seat Biar ngenahun kayak di stadion-stadion modern Ada yang tanya juga Ini dipakai latihan per seat nggak? Bisa Kalau untuk latihan per seat bisa Tapi kalau liga tidak Karena liga 1 dan liga 2 Atau liga 3 sekalipun Beda regulasi Di liga 1, 2 dan 3 Tidak boleh memakai rumput sintetis Tapi kalau versi latihan disini bisa Bisa banget Dulu saya pernah tanya sama Pak Kajasdam Pak kalau versi bisa latihan disini bisa banget Silahkan hubungi Kajasdam Nah ini Si Mamang itu lagi mengerjakan pekerjaan ini nih Benz Jadi disini Benz para pemain dan ofisial Peserta liga Santri Ini mah belum terpasang kursinya Tuh masih pada di pinggir Tapi yang sudah terpasang yang ini Ini yang sudah terpasang bro Tuh Ya Merah Kita ke atas bro Kita ke atas Dan melihat Ke bawah sana Ke lapangan Biar indah Wah Ini baru nih Ada penyekat disini nih Ada pagar Coba lihat Bobo toh Tuh Stadion legenda saat ini Stadion legenda saat ini Rumput sintetis sudah terhampar Sempurna Siapa yang Siapa yang suka naik Tanggal Pinus Bahala Tribun 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 Kursinya masih Yang dulu Mudah-mudahan Kita doakan saja Si Liwangi berbenah Setelah lapangan Tadi Mengganti kursinya Menjadi yang Single seat Yang kekinian ya Mudah-mudahan Papan itu masih Ayah bro Papan itu Buat Kameramen Jadi Broadcaster Menyimpan kameranya itu Disitu Ya Doakan saja Tanggal 4 Oktober Liga Santri Piala Kasat 2022 Dibuka Diikuti oleh 40 pesantren Oke Semoga rame Semoga seru Dan yang terpenting adalah Semoga Liga Santri Nanti itu Bisa Menghasilkan Bibit-bibit Talenta-talenta Sepak bola Indonesia Bisa saja Mereka bisa main Di klub-klub Yang ada di Liga Indonesia Dan sampai Akhirnya nanti Berlabuh di tim Nasional Oke Siapa tahu ya Buat para Santri-santri Semangat Semangat Berkarya Semangat Berprestasi Oke Ini aja Gue main bola Ini aja Gue ngaji Mantap bro Nah Botoh Kita turun Sebentar lagi Maghrib Maghrib bro Kedung di Maghrib Nah Bobotoh Itulah Liputan singkat Stadion Siliwangi Terkini Oke Rumput Sintetisnya Sudah terpasang Sempurna Mantap bro Oke Stadion Kenangan Stadion Legenda Pasti akan Menggugah Bobotoh Untuk selalu Ingin hadir Disini Walaupun Hanya sekedar Nongkrong Ngopi Oke Pastilah Saya juga sama Nah Bobotoh Itulah Liputan Singkat Tentang Stadion Siliwangi Dukung terus Persib Bandung Norasis Noranarkis Dan orang Sundama Siliasa Siliasi Siliasuh Eta Cidnya orang Sunda Halo Biru Biru itu Persib Persib itu Biru Siliwangi Siliasa Siliasi Siliwangi Orang Sundama Siliwangi Silias 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton